Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Menjunjung kasih Tita Sri Paduka Baginda yang dipertuan agung Terima kasih yang dipertua Memberikan saya peluang untuk berucap Untuk kali pertama Saya ingin memulakan ucapan sulung saya di Dewan Yang Mulia ini Dengan menjahirkan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih Kepada seluruh masyarakat Parlimen Kudat Yang telah memilih saya sebagai wakil rakyat Parlimen Kudat dalam PRU 15 yang lalu Ternyata kemenangan saya ini adalah satu manifestasi suara rakyat yang sebenar Dari peringkat akar rumbi yang telah memilih Kepimpinan berteraskan kebebasan Serta kredibiliti pemimpin Disulam dengan benang-benang keikhlasan, prihatin, dan integriti Saya juga ingin memanjangkan penghargaan Dan terima kasih saya kepada yang berhormat tambun Karena walaupun saya hanyalah sebagai wakil rakyat bebas Tetapi masih diberikan peluang dan kesempatan untuk bersama-sama membentuk Kerajaan Perpaduan mengikut Tita Sri Paduka Baginda yang di Pertuan Agung Justru Langkah tambun Yang amat berhormat tambun Untuk menerima Saya sebagai sebahagian daripada kerajaan Telah melunaskan janji saya dalam siri jelajah kempen saya Pada PRU 15 yang lepas Bahwa Saya tetap akan bersama-sama Membentuk kerajaan Demi mencapai Halat tuju Kudat hebat semula Sepertimana Iana menjadi pernah Pernah menjadi Ibu Kota Borneo Utara yang pertama Lebih seratus tahun yang lalu Tuan Yang Dipertua Dalam Tita Baginda semasa pembukaan Penggal ke-2 Parlimen ke-15 Baginda telah bertita secara ringkasnya Ingin untuk melihat perjanjian Malaysia 1963 Dan juga untuk memakmurkan rakyat Harus dilaksanakan Saya melihat Tita ini selari dengan konsep Malaysia Madani Yang telah diilhamkan oleh Yang berhormat Perdana Menteri Sebagai rekod dalam Dewan Yang Mulia ini juga Kawasan saya adalah kawasan yang termiskin di Malaysia Saya mewakili kawasan yang paling mundur di Malaysia Dan impian saya untuk melihat kawasan Parlimen ini Mendapat anjakan paradigma Dalam pembangunan Seiring dengan kawasan-kawasan yang lain Dalam masa lima tahun yang akan datang Akan dapat disakhirkan Dengan keikhlasan Dan kebijaksanaan yang amat berhormat Perdana Menteri Datu Yang Dipertua Tuan Yang Dipertua Pada 14 Februari 2023 Saya telah mengemukakan soalan berkenaan kemiskinan Dan langkah-langkah mengatasi kemiskinan di Parlimen Kudat Dalam jawaban bertulis pada hari yang sama Daripada Menteri Ekonomi Beliau telah menyatakan kadar kemiskinan di Parlimen Kudat adalah 47% Yaitu merupakan kadar yang tertinggi di Malaysia Itu pun sebagai ahli Parlimen yang lebih mengetahui Keadaan sebenarnya karumbi Sebenarnya kadar kemiskinan melebihi 50% Dalam jawaban bertulis juga Telah dinyatakan Bahwa kerajaan telah memperuntukkan Lebih daripada 1 bilion ringgit Dalam RMK 12 Sepanjang tempoh 2021-2022 Bagi tujuan pembasmian kemiskinan Khusus untuk Kudat Parlimen peruntukan ini boleh diselesaikan Ataupun boleh menyelesaikan banyak masalah Kemiskinan sekiranya pelaksanaan segala program yang telah dirangka Oleh kerajaan Menepati sasaran dan tidak berlaku ketirisan dalam pelaksanaan Saya mencadangkan agar Kementerian Ekonomi Memberikan ahli Parlimen Kudat tanggung jawab Libat urus pelaksanaan Dana pembasmian kemiskinan ini Sebab ahli Parlimen lebih mengetahui Keadaan sebenar di akar umbi Sedangkan Kurang daripada 7% Daripada peruntukan tersebut telah dibelanjakan Walhal RMK 12 Hanya tinggal 3 tahun Bermakna Tidak mungkin kita capai sasaran Untuk membasmi kemiskinan Di Parlimen Kudat Dalam tempoh RMK 12 Tanpa perancangan Dan pelaksanaan yang lebih proaktif Tuan Yang Dipertua Saya juga ingin menarik perhatian kerajaan Supaya lebih inovatif Dalam merancang dan merancangkan lagi aktiviti Ekonomi di kawasan Utara Sabah Salah satu usaha yang ingin saya rekodkan di Dewan Yang Mulia ini Adalah penubuhan Satu badan berkuasa yang saya namakan sebagai Kubda Atau dengan izin Kudat Banggi Development Authority Penubuhan badan berkuasa ini adalah langkah pertama Untuk membawa lebih banyak pelaburan ke kawasan Utara Sabah Dan salah satu fokus utama adalah untuk menjadikan Pulau Banggi sebagai kawasan bebas cukai yang pertama di Sabah Memandangkan Pulau Banggi ini mempunyai kedudukan yang paling strategik Yaitu lokasinya terletak di titik tengah Laluan kapal antara Laut Suluk dan Laut Cina Selatan Pulau Banggi adalah merupakan pulau yang terbesar di Malaysia Dan sangat berpotensi untuk dijadikan sebagai pusat perkapalan dan pelabuhan bebas cukai Dengan menjadi transipmen hub Sekaligus akan melengkapi jaringan perkapalan Terutamanya ke kota Nusantara Indonesia Dan kawasan-kawasan Hemisfia Selatan Menghubungkan negara-negara di Hemisfia Utara Rancangan dan kertas cadangan ini Telah saya kemukakan kepada yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah pada 2 Februari 2023 Dan beliau mengaluh-alukan penubuhan tersebut Tuan Yang Di-Pertua Saya juga ingin merakamkan ucapan terima kasih dan penghargaan Kepada yang amat berhormat Bagandatu yang telah melawat kawasan saya Pada 30 hari bulan Januari 2023 Saya terlalu banyak perkara yang ingin saya sentuh sebenarnya dalam Dewan Yang Mulia ini Tetapi disebabkan oleh masa yang tidak mengizinkan Maka perkara-perkara yang lebih detail akan saya bawakan dalam perbahasan Dalam budget akan datang Tapi Tuan Yang Di-Pertua izinkan saya untuk menggulung Datu Yang Di-Pertua Sebagai penutup Saya sebagai seorang yang memperjuangkan hak orang asal Sabah Amat menghargai Il-Tizam Yang amat berhormat Tambun untuk mengembalikan hak-hak Sabah Melalui tindakan-tindakan beliau Yang pada pengamatan saya pada masa Yang begitu singkat Usaha-usaha yang amat berhormat Tambun untuk mengembalikan hak-hak Sabah Sudah kelihatan Contohnya Pengembalian hak kawal selia minyak dan gas Kawal selia bekalan elektrik Dan banyak lagi perkara yang telah dilakukan Kurang daripada 100 hari Tindakan ini Melebihi usaha Mana-mana Perdana Menteri yang ada sebelum ini Mudah-mudahan Perkara-perkara lain yang termaktub Dalam perjanjian Malaysia 1963 Dapat direalisisikan keseluruhannya Akhir kata Kurat mohon kepada semua ahli-ahli parlimen Sama ada yang sebelah sini Ataupun sebelah sana Supaya memberikan ruang Kepada yang amat berhormat Tambun untuk menerajui kepimpinan negara Dalam masa lima tahun Kita lihat hasilnya Dan biarlah Rakyat yang menentukan Dalam PRU ke-16 nanti Saya juga ingin menjahirkan sokongan LAS Saya juga ingin menjahirkan sokongan Kepada yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur Sebagai Ketua Menteri Sabah Walaupun saya bukanlah seorang adun di Sabah Tetapi Menyedari kestabilan politik Sama ada di peringkat persekutuan Mahupun peringkat kerajaan wilayah Sabah Adalah perkara asas Untuk membentuk Sustainable ekonomi Akhirnya menjurus kepada Kemakmuran rakyat keseluruhannya Kudat mohon menyokong Terima kasih Yang berhormat Tanggal batu Selamat menikmati